Patroli kali ini dari aksi koboi di Deliserdang, Sumatra, Utara. Pria yang diduga pimpinan pabrik menembakkan senjata api berulang kali. Peristiwa itu terjadi saat sejumlah pekerja mempertanyakan soal pemecatan sepihak. Pria yang diduga pimpinan pabrik ini marah dan melepaskan tembakan ke arah atas berulang kali. Aksi koboi itu terjadi di sebuah kantor gudang pabrik di Jalan Gereja, Desa Sampali, Deliserdang, Sumatra, Utara. Emosinya diduga dipicu karena kedatangan kerumunan pekerja yang mempertanyakan pemecatan sepihak oleh manajemen pabrik terhadap sejumlah karyawan. Saat salah satu wanita di ruangan itu berusaha menenangkannya, pria ini justru menyebut senjata api ia dapatkan dari Kapolda. Ini dari Kapolda, Pak. Jangan tahu. Kapolda, Pak. Kapolda. Kenapa dia dapat senjata dari Kapolda? Oh, nggak mungkin lah. Aku ngaku itu. Makanya kan kita belum tahu ya. Yang bersangkutan ini menggunakan senjata apa, dari mana, segala macamnya, tentu nanti penyidik yang akan mendalami. Kini terduga pelaku penembakan telah diamankan di Polrestabes Medan untuk menjalani pemeriksaan terkait aksi kobonya dan kepemilikan senjata api. Tuti Alawiah Lubis melaporkan dari Medan, Sumatra, Utara.